Halo, my name is Sela Marcella. I am studying in Tantriabeng University. Apakah Lala menjadi penggawanya Rayanza juga? Bagaimana menurut Lala? Masalahnya yang pertama ini agak jeles pak kalau Lala deket-deket adek. Sumpah, cuman ceritain bagaimana jeles-jeles secara Fatar. Jeles Pak, jadi Rangat itu kalau banyak orang, apalagi kalau banyak tamu, banyak orang gitu, jelesnya kelihatan banget. Terus kayak Lala tuh lagi ngajak main Rayanza kalau nggak lagi gendong. Masih dia tuh langsung teriak, Mbak Lala, ayo sini temenin main. Sini main sama Lala, sekarang, sekarang. Kan gitu. Kan ibu kadang-kadang lagi pompa, kalau nggak butari lagi kemana gitu, kan Lala disuruh gendongin adek. Mbak Lala A aja yang gendong adek. A aja yang gendong sini. Mbak Lala nggak usah, biar A aja. Oh diposesi. Iya Pak. Maksudnya si Rafatan posesifnya sama Lala. Iya. Jadi nggak boleh Lala menyentuh Rayanza. Kan banyak bunga di mana-mana, terus ada kado, banyak banget mobil-mobil lah, segala macam, sampai penuh dari ujung ke ujung. Di kamar mandi waktu ganti baju semalam dia nanya gini, Mbak Lala, adek banyak ya kado-nya? Dulu tuh A sama adek banyakan siapa kado-nya. Tapi dia kalau di depan orang, gengsi. Gengsi. Nah kalau dia sama Rayanza doang tuh sayang banget, Pak. Oh gitu, jadi dia tuh cinta, tapi gengsi. Gengsi, sayang banget. Adeknya tuh nggak lepas dari bibirnya dia, diciumin, dipelukin. Ah masa saya aja nggak pernah lihat? Pak, kalau nangis dia langsung ambilin kepeng sendiri. Terus kalau nangis diciumin gitu. Katanya nih, adek pertama bisa manggil A-A. Oh gitu. Karena kan kalau nangis kan banyak A-A gitu. Dia menganggap A-A itu panggil A-A-nya. A-A-A. Oh padahal itu jeritan bayi ya? Bayi nangis, Pak. Jadi katanya pernah waktu itu rangkata lagi berbuda, pengen cepat-cepat pulang. Iya. Lagi berbuda, lagi pergi ke...mana gitu ya? Ke mall. Lala, ini berapa lama lagi sampe-nya? Ah udah kangen banget sama adek. Dia tuh kalau mau berbuda, dia... Sweet banget, Pak. Sweet. Sangat sweet. Tapi kalau di depan orang, Rafathar ini adiknya bukan? Nggak tahu. Nggak tahu gitu. Gitu ya? Iya. Lala termasuk yang tahu Rafathar dari umur berapa ya dulu ya? Dari seminggu, Pak. Seminggu. Udah lu udah ikut ya? Wow. Beda. Itu kan anak saya juga. Beda gimana sih? Iya. Nggak, maksudnya nggak sama. Kalau Rafathar dulu tuh mukanya tuh kayak gini nih ya? Beda nggak sama kalau Rayansat. Karena kan idungnya tuh dari... Udah kelihatan dari idungnya aja udah tinggi banget. Rafathar dulu nggak? Rafathar dulu nggak. Kan setiap orang yang datang pasti ngomongin ibu Rayansat. Mancung. Mancung. Dia ternyata narik-narik idungnya seperti ini lah. Sepak idungnya merah idungnya. Bekas. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ternyata biar dia mancung juga. Ya Allah. Jadi emang bener sih setiap orang kan udah bilang. Akhirnya yang sedih mancung. Mancung. Pernah juga saya waktu itu bilang. Ini pas pertama kali keluar dari rumah sakit juga. Eh, keluar dari kamar operasi juga dia kelihatan banget jelas ya. Iya. Dikasih lihat foto adeknya sama nenek sama kita. Jadi siapa itu? Ini adeknya Rafathar. Enggak. Ngasah sih. Gitu. Lala udah kerja di kita selama? 6 tahun. Seumuran Rafathar. Nanti saya mau naikin gaji kamu ya. Saya udah bilang sama teman-teman. Siap pak. Ditunggu pak. Kakaipar Lala Mahdan. Dia kan kerja di Budita. Studiti di Flambridge. Kalo Bu Gigi sama Budita kan sistemnya gak mau ngambil orang dari orang gak dikenal. Harus ada orang dalem yang kenal. Ya udah lah sambil nunggu ijasa sama KTP. Tadinya gak tau kalo Pak Rafi sama Om Gigi. Jadi gak dikasih tau kerjanya sama saya? Enggak. Coba jagain cucunya Budita gitu. Baru lahir. Tapi kamu gak pegang. Kita cuma bantu-bantu doang. Coba aja dulu sambil. Masuk hari Jumat tuh. Tanggal 21. Masuknya. Terus dateng ke apartemen. Kaget pak dulu. Kenapa kan? Kaget. Kaget. Satu kaget gak tau kalo Pak Rafi sama Bu Gigi. Kedua kaget gak tau tentang suping-suping kan. Bukan suping-suping terus. Pergi-pergi terus. Dan Lala tuh dulu tuh mabok kendaraan pak. Berarti nanti oke lah saya naikin gaji kamu ya. Iya pak. Ya siap pak. Makasih pak. Saya ngomong lah ke Bu Gigi. Agak susah tuh nanti gaji kan. Kepala masih lebih cepat. Ya siap. Ah sama ini kan. Lala ini kuliah juga kan. Iya pak. Alhamdulillah. Lu mau jadi asistennya Rafathar atau asistennya Nagita Safi? Bebas pak. Rayanza aja Rayanza. Jangan pantar perang dunia. Gak ada libur. Gak ada libur. Gak ada libur? Apa? Harus saya suka lupa. Tiap bulan boleh ngambil cuti. Lu terus udah diokein dulu. Sama Bapak kan udah boleh. Terus? Mau ngambilnya juga kasih ya. Kenapa? Pasti yang sama ibu Mau ngambil cuti juga Ya udah nanti dia rapel aja Iya Ya nanti Pak Januari mau minta ibu Mau ke Bandar Rangka Itu mau 100 hari Paling 4 hari Boleh Pak Lama Kalau saya sama santai-santai Gitu gimana Kuliah berapa itu? Lupa Oh dari Cah ya? Iya Pak Menikah gimana? Sekarang umur berapa? Kan kemana putus sama si Faruk Sekarang udah punya pacar belum? Belum Pak Usia berapa? 25 Pak Nah kalau besok Gimana? Tentang suaminya Kamu gak boleh lagi ya Kerja sama Ibu Gigi gitu Tapi kamu harus ikut saya Sebagai seorang istri Gimana? Emang udah ada belum sekarang? Belum ada Pak Masa sih Ini berapa? Ininya Pak Buat Lala saya transferin Setoran awalnya saya transferin Nih Sudah Iya Pak makasih Pak Pak Ini beneran Pak Mantap kan Pak ini beneran Pak 100 juta Pak Ya Allah Pak Masya Allah Beneran Pak Tentang suaminya Pak Ini gak kebanyakan panelnya Pak Lihat lagi Pak Wisi kebanyakan Pak Ya Allah Kalau gak segeran ini Jangan Pak Ya Allah Guys ini beneran loh guys 100 juta kuliah Tenang aja Lala Hidupnya kita tanggung Sampai nanti Sampai tua Sampai mati Masya Allah Alhamdulillah Terjagain Afatah Terjagain Raya Siapa? Ini kan apresiasi Buat Lala Kalau Allah Tulus Yang penting kan itu Orang kan Buat Lala Sehat-sehat terus Bapak juga ya Pak Semoga rejijikan Bapak tambah banyak Berkat Amin 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 Pokoknya jagain Raya Dan Pak Hai guys Badan seneng A-Nya Jangan lupa Subscribe Like And share ya Oh iya Komen juga Terima kasih Sudah menonton Silahkan tonton Video-video lainnya Di channel Ransfans ini Klik like Jika suka Dan tinggalkan Komentar Tentang videonya Bagi yang belum Silahkan subscribe Gratis Dan klik lonceng Notifikasinya Semoga kita semua Senantiasa dalam keadaan sehat Bahagia dan semangat Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Dan mohon maaf Jika ada yang kurang berkenan Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa